Finlandia resmi menjadi anggota ke-31 dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Sebenarnya bagaimana kekuatan militer negara ini? Finlandia menjadi negara pertama yang bergabung dengan NATO sejak maksih dunia utara pada tahun 2020. Dengan aksesi Finlandia, blok tersebut akan mendapatkan militer modern yang terorganisir. Militer yang dibangun dengan tugas inti untuk bertahan melawan serangan Rusia. Kedua negara memiliki perbatasan sepanjang sekitar 1.300 km. Anggaran militer tahunan Finlandia sekitar 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 90 triliun rupiah. Dana sebesar itu untuk mendukung angkatan bersenjata yang berkekuatan sekitar 23.000 personil. Sekilas personil militer negara ini tidak banyak. Tetapi Finlandia memiliki sistem wajib militer. Jika terjadi perang, Helsinki dapat memperluas militernya dengan cepat menjadi sekitar 280.000 personil. Mereka diambil dari sekitar 900.000 cadangan yang melakukan latihan reguler. Pasukan Finlandia juga memiliki pengalaman tempur yang relatif segar. Meski dalam jumlah kecil, Finlandia bergabung sebagai bagian koalisi barat di Afganistan. Finlandia telah membelanjakan lebih dari 2% PDB untuk pertahanan. Ini merupakan target NATO yang ditetapkan untuk negara-negara anggotanya pada tahun 2014. Angka yang mungkin akan segera dinaikkan di tengah ketegangan yang semakin dalam dengan Moskow. Rusia adalah landasan ideologi dan sistem militer Finlandia. Pertahanan perbatasan hutan dan rawa sepanjang 1.300 km adalah prioritas. Negara dengan penduduk sekitar 5,6 juta jiwa ini menyadari adanya bahaya dari tetangganya. Ini mengingat negara itu diserang oleh Rusia atau Unisov yang lebih dari sekali pada abad ke-20. Mati Pesu, seorang peneliti senior di Institut Urusan Internasional Finlandia mengatakan, Secara keseluruhan, militer Finlandia cukup mampu. Angkatan udara, angkatan darat, dan laut negara ini dilengkapi dengan senjata yang cukup baik. Dalam hal kekuatan darat, Finlandia memiliki sekitar 239 main battle tank. Dari jumlah itu, 179 di antaranya dianggap siap untuk digunakan. Komposisi tank terdiri dari Leopard 2A4 dan Leopard 2A6 buatan Jerman. Finlandia juga memiliki ribuan kendaraan lapis baja. Lebih dari 100 di antaranya adalah kendaraan tempur infanteri CV-90 buatan Sweden. Kendaraan yang juga dikirim di Ukraina dan dianggap sebagai salah satu kendaraan tempur infanteri terbaik di dunia. Helsinki unggul dalam daya tembak artileri. Angkatan darat Finlandia memiliki lebih dari 100 artileri self-pollot. 39 di antaranya adalah K-9 Thunder buatan Korea Selatan. Selain itu, Finlandia juga memiliki 29 M270 Multiple Launch Rocket System atau MLRS. Sistem yang sama dengan HIMARS. Bedanya, M270 menggunakan roda tracker dan membawa muatan lebih banyak. Komandan tinggi Finlandia, General Timothy Finan pada Desember 2022 mengatakan, Mereka memiliki kemampuan pertahanan yang signifikan untuk mengobarkan jenis perang yang sekarang terjadi di Ukraina. Menurutnya, berdasarkan perkapitan mereka mungkin memiliki kekuatan tembakan paling besar di Eropa. Kekuatan udara Finlandia juga cukup kuat. Bersama dengan Estonia, Latvia, Lituania, dan Polandia, Finlandia kini menjadi bagian dari garis depan NATO dengan Rusia. Angkatan udara negara ini terdiri dari 55 FA-18 Hornet buatan Amerika. Jet tempur dipersenjatai dengan amunisi canggih termasuk rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder. Juga rudal jelajah udara ke darat AGM-158. Jet tempur juga telah menjalani beberapa kali upgrade termasuk penggunaan data link 16. Ini menjadikan pesawat bisa berkomunikasi dengan platform NATO. FA-18 Finlandia akan mulai diganti dengan 64 pesawat tempur generasi kelima F-35 pada tahun 2026. Pengiriman penuh direncanakan akan selesai pada tahun 2030. Wilayah Lapland Finlandia juga sekarang menawarkan area pelatihan terbesar NATO untuk pertempuran udara. Dalam hal pertahanan udara, Finlandia dilindungi oleh sistem jarak pendek Asrat Air. Sebanyak 16 sistem anti-pesawat ini mereka gunakan. Kemampuan pertahanan rudal disediakan oleh National Air Force Service to Air Missile System atau NASAMS. Sebanyak 12 baterai sistem ini dibeli oleh Finlandia. Helsinki juga disebut sedang dalam proses untuk membeli sistem pertahanan udara dari Israel. Opsinya adalah barak M-E buatan Israel Air Smash Industries atau David Sling buatan Rafael. Pesu menambahkan modernisasi angkatan udara Helsinki akan menyajikan kemampuan gabungan yang tangguh di utara. Finlandia memiliki garis pantai sepanjang sekitar 4.500 km di Laut Baltik. Dengan aksesi Finlandia dan Swedia yang mungkin akan menyusul, laut ini dapat dianggap sebagai Danu NATO. Angkatan laut Finlandia diperkuat dengan 8 kapal rudal dan 10 kapal penyapu ranjo. Kekuatan ini sangat terfokus pada perbatasan langsung dan di kepulauan. Tetapi menurut Pesu mereka dilengkapi dengan baik untuk beroperasi di bagian utara Laut Baltik. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatahatah.com dan www.jatahatah.com Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fight like a falcon. Terima kasih telah menonton!